Diduga karena sebuah mobil tidak dapat menjaga jarak aman kendaraan, menyebabkan tujuh mobil terlibat tabrakan beruntun di tol Warupera KM15-400B, Rabu, 29 Desember 2021. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya saja tabrakan beruntun tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Kasat PJR di Telantas Polda Jatim, AKBP Dwi Sumrahadi, menerangkan kecelakaan melibatkan tujuh mobil itu, bermula saat seluruh kendaraan berjalan dari arah Waru menuju ke Perak, di lajur kanan. Setibanya di KM15-400B, terjadi kepadatan sehingga kendaraan terdepan, yaitu Toyota Kalia warna hitam Bernopol S1120PM, melakukan manuver mengurangi kecepatan hingga berhenti. Namun, manuver pengereman itu terlambat disadari oleh mobil Mitsubishi pick-up warna hitam Bernopol N9394NK. Muncul pick-up kurang menjaga jarak, sehingga terjadi kecelakaan beruntun tujuh kendaraan, ujar kasat PJR di Telantas Polda Jatim.